Intro Anda kembali lagi di Bisa Bincang Santai bersama saya Jasmine Puternianto Nah pemirsa ini udah banyak karya-karyanya ya dari karya mbak Indra Boleh dong mbak dispoiler dikit tentang cerita jodohan ini Ada tulisannya kecil ya Jangan kau ingkari takdir dari Allah Boleh mbak dispoiler dikit Untuk ahli dunia itu cerita jodoh sendiri lebih ke rumah tangga gitu mbak Ini menceritakan tentang rumah tangga dimana perjodohan sesuatu yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan harapan dia Jadi si tokoh utama yang namanya Camilla Dia itu menyukai seorang dosen dia gitu Dosen yang bener juga menyukai dia Tapi takdir cinta dia enggak berpihak ke sana gitu Waktu ada yang menghidup dia ternyata dia udah dilamar juga sama seorang lelaki yang Sebenernya itu anak dari ibu angkat dia sendiri Waduh ini ceritanya agak sedikit berbelit ya Tapi mungkin itu menjadi alur yang paling ditunggu-tunggu kali ya Nah mbak Indah untuk penulisan novel jodoh terus juga tadi hijrah terindah ya Itu kira-kira ada enggak sih kesulitan dalam menulisnya? Nah gimana mbak? Kalau kesulitan itu pasti ada ya mbak ya Cuma ya mengatasinya dengan memperbaiki mood Biasanya penulis itu moodnya itu kadang naik turun gitu kan mbak Apalagi kalau misalkan nulis tiba-tiba ada hal yang tidak diinginkan Ujung-ujungnya dia enggak ngelanjutin tulisannya gitu kan Jadi solusinya ya kita harus cari cara gimana caranya biar mood kita itu kembali lagi Dan kita bisa melanjutkan tulisan kita itu dengan ide-ide yang sudah kita siapkan sebelumnya Iya berarti ada perlu banyak sekali imajinasi yang harus dimainkan ya Nah mbak Indah dari semua ini ya kan Terus tadi ada novel hijrah terindah ini Harapannya untuk penonton nanti ya setelah menonton film novel hijrah terindah ini apa nih? Harapannya yang jelas ingin mengajak kaulah muda untuk terus belajar ilmu agama Memperbaiki agamanya yang jelas bisa lebih dekat dengan agama gitu kan Karena disini generasi muda itu lebih ke lalai dan lebih fokus ke teknologi Misalkan seperti mengabaikan ajaran-ajaran agama yang seharusnya memang benar Harus dia wajibkan gitu kan Tetapi disini banyak udah lalai udah lupa gitu kan Jadi ya harapan saya dengan menuliskan novel ini bisa bermanfaat bagi seluruh usia Terutama itu di usia remaja gitu kan mbak Semoga setelah menonton atau membaca naskah hijrah terindah ini bisa memberikan semangat dan juga manfaat untuk para kaulah muda Iya baik mbak, by the way nih ya tadi kita ngomongin generasi muda nih generasi Z ya Tahun 2000an kan biasanya generasi Z Kayak mbak ini generasi Z juga kan Nah ini biasanya generasi Z ini kan identik banget sama yang namanya teknologi nih kan Biasanya mereka lebih ke gadget gitu kan Sampai yang namanya males untuk membaca, menulis Nah kira-kira ada gak sih tip dari mbak Inde tersendiri tentang cara agar mereka tertarik untuk membaca dan menulis Ya kalau untuk tip biar remaja itu tertarik membaca ya Kita sebagai generasi muda yang ingin memberikan aura positif gitu kan Menuliskan hal yang menarik yang bermanfaat untuk mereka gitu Seperti saya sendiri nih sengaja menuliskan ada berbagai genre misalkan di genre islami itu ada untuk remaja yang terkhususkan untuk remaja Ada juga yang terkhususkan untuk yang udah dewasa juga gitu kan Nah disitu dimasukin nilai-nilai yang unik terus konfliknya yang diusahainya gak pasaran secara pengemasan tulisan dan ide-ide lainnya gitu kan Dan disini juga kan zaman sekarang udah ada yang namanya aplikasi wetpad nih Jadi walaupun generasi muda itu kecanduan istilahnya itu kecanduan dengan teknologi Mereka juga bisa memanfaatkan teknologi itu untuk hal-hal yang positif gitu mbak Jadi di wetpad itu saya menuliskan hal-hal yang baik tulisan-tulisan yang baik Agar menarik para generasi muda itu untuk membacanya gitu mbak Wah ini mbak tadi ngomong bilang kan dari aplikasi wetpad ya Apakah ini saya juga pembaca nih pembaca wetpad juga Nah mbak ini apakah mbak menulis novel ini itu emang berawal dari wetpad? Ya benar sekali Jadi pertama kali saya bisa menulis itu saya tulangin ide saya itu di aplikasi wetpad Awalnya nulis itu cuma untuk menyalurkan hobi dan ide-ide gitu kan mbak Jadi ada ide ada hobi disitu dikemas dan dituliskan di wetpad Awalnya itu nggak ada yang baca sama sekali nggak ada yang tertarik atau apa mungkin Tapi saya tetap semangat untuk tulis Karena niat saya memang dari awal nulis itu untuk hobi sekaligus untuk menyebarkan kebaikan gitu mbak Jadi pas beberapa waktu selanjutnya gitu kan ada datang berdatangan gitu pembaca Dikit-dikit-dikit-dikit lama-lama udah ribuan ribuan viewers gitu kan Jadi banyak juga tuh komentar-komentar positif dari mereka Mereka semangat untuk hijrah semangat untuk lebih baik lagi Jadi pokoknya dari tokoh-tokoh yang baik-baik saya tulis di cerita saya itu banyak menginspirasi mereka gitu Berarti cerita-cerita mbak ini pernah menjadi trending topic ya di wetpad ya Waduh ini saya juga pembaca juga nih di wetpad udah dari tahun 2015 Nah mbak kira-kira berapa nih? Kalau saya nih masuk di wetpad itu awal 2017 Waduh Masya Allah ini dari hobi lama-lama menjadi pundi-pundi uang Wah Masya Allah luar biasa baik kali nih pemirsa Baik terima kasih kepada mbak Indah hari ini yang sudah mau diwawancarain ya Dan juga saya sangat bangga sekali ini kami keluarga besar dari Uwin nih Sangat bangga karena mbak Indah bisa menjadi penulis yang handal ya insya Allah amin ya Dan juga terima kasih juga kepada pemirsa yang ada di rumah ya Ini kesimpulan dari perbincangan saya pada hari ini Bahwasannya teruslah untuk berusaha ya kejar impian yang kamu inginkan Teruslah mencoba karena sesuatu yang belum pernah kamu coba Maka kamu tidak akan pernah mengetahui kualitas diri kamu sendiri Dan juga ingin pesan dari Jasmine pemirsa ya Gunakanlah perinsip duit Doa, Usaha, Ipihar, Tawakal Oke pemirsa bersama saya Jasmine Ternyanto Dan saya pembaca diri serta kurang bertugas Jangan lupa untuk terus saksikan bisa bincang satai Hanya di Rafa Sovisi menginspirasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!